Hai, ketemu lagi dengan Edithikri disini Apa kabar kalian semuanya? Aku harap yang lagi nonton video ini, yang lagi ngeklik video ini Semuanya dalam keadaan sehat Baik-baik saja, tanpa kekurangan satu apapun Semua badannya sehat, semua jiwanya sehat Rohani dan jasmaninya sehat semuanya Orang-orang di sekeliling kalian juga sehat pastinya ya Orang-orang yang kalian kasihi, yang kalian sayangi Semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja Amin, garuban, alamin Kita lanjut lagi hari ini Setelah kemarin kita bahas Bronis yang Onyo sama Anet nyanyiin lagu Sahabat Tak Akan Pergi Kali ini, ini suatu kehormatan banget Bener-bener kehormatan Bener-bener yang ditunggu-tunggu oleh Seorang penyanyi bisa berduet dengan Diva Indonesia Diva terhebat Indonesia, aku bilang ini Wow, ini kesempatan langka banget Semua penyanyi mendambakan duet ini Akhirnya Onyo Ibarat kata nih Onyo ini masih penyanyi baru Dua tahun, yes, dua tahun atau tiga tahun ya Onyo Dua tahun kalau aku nggak salah ya Lupa Tapi Onyo kesempatannya besar banget Bisa berduet sama Diva Indonesia Ruth Sahanaya Siapa yang nggak kenal Ruth Sahanaya Ya Allah, gila Ini bener-bener yang Aku nggak bisa ngomong deh Bener-bener ini Duet yang bener-bener spektas ya Aku bilang Seorang Diva Yang mungkin Masa nyanyinya Ruth Sahanaya Sama umurnya Onyo ini masih Panjangan dunia karirnya Ruth Sahanaya nih Dibanding umurnya Onyo nih Tapi Onyo dapat kesempatan emas Ini bisa berduet sama Ruth Sahanaya Nyanyiin lagu Andaikan Andaikau datang kembali Kok Andaikan sih Andaikau datang kembali ya Dan lagu ini tuh sebenernya Penyanyi aslinya tuh kus-kus Dirilisnya tuh tahun 1970 Udah lama banget ini lagu Terus di-recycle lagi sama Ruth Sahanaya Sama Yunisara Sama Ariel juga Sempat nge-recycle lagu ini Dan memang lagu ini tuh legend juga sih Hampir semua penyanyi juga tau lagu ini Dan aku salutnya lagi nih Salut lagi nih Onyo tau lagu ini Tahun 70-an dan Onyo Apa lagu ini? Gila kan Nyok? Udah dapet kesempatan emas Duet sama Diva Lagu-lagu lama lu hajar semuanya Lagu baru lu hajar Lu mau apa Nyok? Kenapa lu bisa semuanya? Ya udah lah Aku terkagum-kagum ini Karena ini memang kesempatan luar biasa Langsung aja lah kita tontonin Ruth Sahanaya Sama Oyo yang nyanyiin lagu Andai kau datang kembali Tapi sebelum itu Buat temen-temen yang belum subscribe Ayo dong Tombol subscribe-nya dipencet dulu dong Biar subscriber aku makin naik Makin naik Dan aku makin semangat juga Ngereaksiin video-videonya Dan kalian juga Jangan lupa buat kasih tau Video-video terbaru sama aku Biar aku ngereaksiin nih Video-video apa aja yang kalian mau Ya Langsung kita tontonin Onyo sama Ruth Sahanaya Nyanyiin lagu Andai kau datang kembali Brownies Aduh Ini tuh Ruth Sahanaya Salah satu penyanyi Idola aku Dengar suara dia tuh Terus liat sosoknya dia itu udah Yang bikin aku Dengar suara dia itu udah Jantungnya Jantungnya Terlalu Jangan diupakan Terlalu Sedih 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 Aku jalan-jalan kau Yang aku suka nih ya dari Tutsahanaya itu Artikulasinya bagus banget, sumpah Jelas banget artikulasinya dari Tutsahanaya Jadi kita tuh tau dia nyanyi atau dia ngucapin apa itu Aku tau itu gak yang bergumam, aku suka banget sumpah Terus serak-seraknya tuh enak banget Dari dulu, dari aku masih umur berapa gitu Pas denger nyanyi tuh, ya Allah enak banget sih ini Diva satu ini, ya Allah Kapan bisa duet bareng, konyo duluan malahan Kalian denger gak sih caranya onyo bernyanyi Betapa hatiku bersedih Dikasih staccato sama onyo Dikasih lebek sedikit sama onyo Hampir sama kayak Tutsahanaya nyanyi pertama kali tadi kan Ada lebeknya, ada staccatonya Ini aku yakin pas dia tuh Pasti onyo dikasih masukkan juga sama Tutsahanaya nyanyi Itu biar enak seperti ini Jadi rasanya, rasanya tuh makin nancep gitu rasanya Rendahnya dapet dong Rendahnya dapet dong Itu semua nada rendahnya Kalian bisa dengarkan tadi Suara onyo, nadanya tuh masih bener, masih pas nadanya Biarpun nadanya itu rendah banget Tapi dia masih dapet Ngejangkau nada rendah itu Eh aku salvok sama Ruben nih ternyata Mokanya Ruben tuh kayak Ada kebanggaan gitu ngeliatnya Apa yang kau enak kembali Jangan mau apa yang kau beri Ada kejahat yang kau terli Untuk kita kembali lagi Kalian bisa ngeliat gak disini dari tadi Onyo Pas baet kedua Onyo yang nyanyi Pas ref Onyo lagi yang nyanyi Kan biasanya ya Kalau kita nyanyi duet gitu kan Pasti change kan Misalnya pertama A Terus yang kedua B Tiga A Tapi disini aku liat Rutsa Hananya tuh bener-bener yang kayak Nganyomi banget ke Onyo Ngasih kesempatan buat Onyo Nyanyi gitu kan Dia tuh hanya ber Nabahin sedikit 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 Itu aku liat Wise banget Bener-bener yang kayak Sosok Ibu yang apa ya Yang kayak Ayo Nyo Ayo Nyo Nyanyi Nyo yang bagus Nyo Ayo 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 Kayaknya seperti itu Bener-bener ngasih kesempatan banget Buat juniornya Buat Onyo Dia gak perlu lagi Ibarat kata nunjukin suara Suara gue ini Gini gue harus nyanyi Gini-gini gak perlu kayaknya Dia bener-bener ngasih kesempatan banget Buat Buat Onyo mau explore dirinya sendiri Bagus banget Sumpah Sumpah enak banget Pecah suaranya Powernya semua Onyo tuh jadi berpower lagi nyanyinya Jadi Ya itu sih Kalau kita lawan duet kita tuh enak Pasti kita nyanyi tuh akan terbawa Terbawa sama lawan duet kita itu Kalau duetnya lawannya gak enak Kita pasti juga nyanyinya tuh Agak kurang-kurang gimana gitu Tapi ini bener Jadi enak banget Ya gak ngasih kesempatan lagi Oh Oh Oh, kok gue sedih ngeliatnya ya? Wow, kok aku sedih ya ngeliatnya? Oh my God. Gak tau ya, kok aku jadi kayak lagu ini tuh bukan lagunya sedih banget. Tapi kenapa ngeliatnya tuh kayak enak gitu, jadi kayak sedih. Sedihnya tuh bukan sedih, karena apa ya? Karena sedih tuh kayak bangga gitu ngeliatnya tuh, seneng gitu ngeliatnya. Aduh, gue jadi speedless, sumpah. Gara-gara sedih nih. Jadi tuh kayak onyo nyanyi sama, ya hitungnya ibu, ibu apa nenek ya? Kalau onyo jadi, ya ibu lah ya kita anggap ya. Keliatan dari rusahan ayahnya itu yang kayak, memang mereka tuh gak berdekatan nyanyinya. Tapi, batinnya tuh kayaknya nyambung banget gitu, batinnya nyambung banget. Terus, cara rusahan ayah meng, apa ya? Menginiin onyo tuh, mengkriat onyo. Membawa onyo tuh jadi, kayak, apa sih kayak, i seneng aja gitu ngeliatnya tuh bener-bener sosok ibu yang iniin anaknya gitu. Pas ending nih, pas ending, bener-bener pas ending. Ini bener-bener aku yang kayak, Ini bukan karena aku nge-fans sama Rutsana ya ya. Tapi memang, pas bagian ending tadi, aku gak tau kalau BFB, tapi aku ngerasanya pas bagian ending tadi bener-bener kayak, ada kesedihan gitu, sedihnya tapi sedih bangga ya. Ada kebanggaan, sedih sampe pengen nangis gitu sebenernya ngeliatnya. Bagus sih ya, aku bilangin. Aku sukanya disini, memang, onyo dikasih kesempatan banyak banget sama Rutsana ya, buat bernyanyi, buat mengeksplor dirinya onyo. Dan disini, Rutsana ya cuma awal doang tadi, nyanyi full, bite pertama, habis itu dia cuma nambahin-nambahin aja, ngisi-ngisi aja sedikit-sedikit, harmonisasi aja sedikit. Tapi, dengan begitu tuh malah kelihatan kayaknya duetnya tuh jadi enak gitu. Gak memaksakan untuk saling nyanyi dan saling ngotok dua-duanya. ya, ya enak aja sih gimana sih bener-bener yang, ini aku udah kehabisan kata-kata karena memang jarang banget seorang diva duet sama junior, yang bener-bener junior banget. dan ini diva bener-bener yang ngalah banget. Bener-bener yang menurunkan ego dan tingkatnya tuh yang udah disini, onyo masih disini kan, masih ibaratnya tuh tingkatnya, tapi dia mau nurunin, semuanya malah onyo dinaikin sama dia. Dia nyuruh onyo yang up, biar dia turun banget onyo yang up. Aku salut disitu, salut banget, salut banget. Dan onyo memang gak menyanyiakan kesempatan itu. Onyo nyanyi dengan penuh rasanya. Iya pasti penuh, apa ya, improvisasinya ada. Nyanyi dengan, ada stakato-stakato-nya, ada, ada apa ya, lebek-lebeknya tuh jadi tambah enak di lagu ini ya. Rasanya jadi tambah enak banget dan, Aku bangga sih, bangga, bangga, bangga ngeliat onyo bisa diweson-nurusahannya. Keren, keren banget. Dan, aduh gila gue masih speedless. Dan aku akan bangga banget kalau kalian semuanya yang lagi nonton video ini, langsung pencet tombol subscribe-nya. Masa kalian gak pencet sih tombol subscribe-nya? Ayo dong, pencet tombol subscribe-nya. Biar aku makin semangat buat ngereaksiin video-video terbaru yang kalian minta ke aku buat direaksiin ya. Jangan lupa jalan-jalan juga ke IG aku, Aidukikri, underscore KDI. Kasih tau video apa aja yang pengen kalian reaksiin. Yaudah, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.